selamat menikmati bersama Ustadz Saiful disini nanti Ustadz Saiful akan memberikan materi untuk belajar hari ini, tentunya Sandriwan, Sandriwati semuanya sudah siap kan? ya, karena anak-anak hebat semuanya harus siap ya, untuk belajar hari ini ya, sangat mudah ini nanti, ya kita sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk belajar pagi hari ini ya all of you try begin A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu Billahi Rabbah wa bilislam wa bi muhammadin nabi ya wa rasulah rabbi zikni ilma wa rizukni fahma aku rela Allah Tuhanku Islam agamaku muhammadin nabi dan rasulku ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman rabbi zahri sadri wa yassirli amri wahlul uhdata min lisani yafkohu kohuli ya Allah lapangkanlah dadaku mudahkanlah perkataanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku enough oke terima kasih ya setelah kita berdoa mari kita mengulang materi yang sudah ustadz ajarkan kemarin ya kemarin kita sudah perkenalan ya walaupun kita di rumah saja kita juga tetap kenal sama teman-temannya ya kemarin ustadz sudah mengajari untuk bernyanyi ya bernyanyi judulnya apa kemarin ya untuk perkenalan itu kita menggunakan lagunya yaitu Ana Lusiana ya masih ingat ya yuk kita bernyanyi dulu satu dua tiga Ana Lusiana itulah namaku ibu dan bapakku memanggilku Ana siapa kamu katakan saja la 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 siapa kamu katakan saja la 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 oke itu tadi lagu yang berjudul Ana Lusiana tapi bisa diganti liriknya dengan nama-nama kalian ya kemarin sudah ada yang bisa ya menyanyikan lagunya ya ada yang namanya salva ya dipanggil salva kamila dipanggil salva kemarin sudah bisa bernyanyi ada yang namanya nazanin sudah berkenalan juga mas karim juga bisa ya pokoknya anak-anak soli semuanya bisa ya sekarang Ustadz Saiful ya nama lengkapnya Saiful Mustaqim ya coba ini lagunya Muhammad Saiful Mustaqim ya yuk kita bernyanyi bersama-sama sambil boleh diganti liriknya dengan dengan nama lengkapnya kalian ya oke Saiful Mustaqim adalah nama ku ibu dan bapak ku memanggil ku Saiful siapa kamu katakan saja la 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 siapa kamu katakan saja la 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 oke anak soli semuanya bisa ya nanti bisa dipraktekkan perkenalan sama temen-temennya sambil menyanyi dihafalkan ya tadi lagunya liriknya itu potong bebek angsa ya pasti bisa itu oke untuk belajar hari ini yaitu seni budaya dan prakarya ya atau disingkat SBDP ya seni budaya dan prakarya kemarin Ustadz sudah suruh menyiapkan yuk sekarang yang belum menyiapkan bisa disiapkan dulu ya alat dan bahannya jangan sampai ketinggalan nanti untuk belajarnya hari ini ya karena Ustadz akan menerangkan yang pertama yaitu kertas lipat ya kertas lipatnya disiapkan dulu boleh warnanya macem-macem ya kertas lipatnya yang selanjutnya bisa disiapkan yaitu buku gambar ya atau kertas HVS juga boleh ya selanjutnya menyiapkan lagi menyiapkan lagi yaitu lem kertas nanti untuk ditempel di buku gambarnya kertas lipatnya itu kemudian setelah lem ya kita menyiapkan krayon ya menyiapkan krayon ya krayon boleh warna-warna ya nanti ya contohnya Ustadz ini bawa warna hijau nanti buat mewarnai gambarnya ya oke ya siapa tahu Ustadz mau belajar apa hari ini ya Ustadz hari ini akan belajar melipat kertas ya disini Ustadz sudah bawa kertasnya warna-warni ya melipat kertas atau kertas origami kertas lipat kira-kira nanti Ustadz mau bikin apa ya kertas-kertas ini mau dibikin apa ya ada yang warnanya pink kertasnya ada yang warnanya merah wah ternyata kertasnya warna-warni ini nanti bisa dipilih sesuai hati kalian ya bisa milih warna hijau juga boleh ya oh iya Ustadz disini juga tidak sendirian ya ternyata ditemenin juga sama temennya Ustadz ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam halo halo juga siapa ya ini ya ah Ustadz masa belum kenal saya loh Ustadz pernah ketemu tapi lupa siapa ya ini ya namaku Sisi 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 singa ini pasti ya iya Ustadz kok tau ya ini kayak binatang kesukaannya Ustadz ini wajahnya bentuknya aa Ustadz ya ya sekarang Ustadz mau belajar Sisi mau belajar juga iya aku juga mau belajar belajar apa ya gak tau Ustadz Sisi sudah membawa kertas lipat sudah membawa crayon oh iya berarti sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk belajar hari ini di rumah oh aku kan belajarnya disini sama Ustadz oh iya nanti Sisi bisa gak ya kira-kira ya kalau aku merhatikan Ustadz pasti nanti aku bisa oh iya nanti biar bagus jadi nanti diperhatikan ya Sisi ya iya Ustadz nanti aku akan merhatikan oke sekarang duduk yang solih ya Sisi ya perhatikan Ustadz untuk belajarnya hari ini oke siap oke wah ternyata ada temennya Ustadz juga tadi Sisi ya yang duduk disitu yoo harus hebat jadi gak kalah nanti sama Sisi untuk belajarnya ya yang di rumah ya oke sudah siap mari kita siapkan alatnya yang pertama kita akan belajar melipat kertas ya oh iya untuk hari ini kita akan melipat bunga tulip ya bunga apa tadi bunga tulip tentunya nanti melipatnya yang yang bagus ya biar bentuknya seperti bunga tulip yoo kita siapkan dulu warnanya ya ya ketasnya kita siapkan boleh warna merah boleh warna pink juga boleh oke untuk kali ini Ustadz mau pakai warna merah dulu ya yoo bisa diperhatikan ya yoo di bagian sini ya hmm ketasnya ujung sama ujung ya dilipat dulu ya dilipat dulu membentuk apa ini segitiga ya segitiga dilipat dulu kemudian diselika biar ya biar ada garisnya nanti ya sudah ya membentuk segitiga ya boleh dibalik gini membentuk segitiga ya setelah itu dilipat lagi ke ke kanan ya atau ke kiri juga boleh ke ujung ini ke ujung sini ya oke dilipat oke teman-teman yang di rumah bisa mengikutinya ya oke sudah dilipat kalau sudah dilipat membentuk segitiga lagi ya segitiga siku-siku ini namanya oke lanjut kita buka lagi ya segitiganya lagi yang besar tadi kemudian kita lipat ya lipat atas sisi yang kanan dulu atau kiri dulu boleh yang kiri dulu ya kita lipat ke atas ya agak ke samping ya melipatnya melipatnya tidak di tengah tapi di samping ya melipatnya di samping ini ya agak ke samping dikit ya geser ke kanan sedikit jadi gak ditahpas ya nah inilah kita setikah lagi ya ya kayak gini ya kemudian samping yang kanan ya juga dilipat agak ke kesamping kanan ya tidak ke tengah oke ya begini oke setelah itu wah sudah seperti bunga ini bentuknya ya tapi masih ada dua lipatan lagi ya yang kanan dulu di lipat ke belakang ya bagian kanan ini lipat ke belakang ya oke ya sini ya oke ya agak ke belak dilipat ke belakang kertasnya ini oke ya sedikit aja ya ngelipatnya ya ya segini tadi ya ke belakang kemudian yang bagian kiri sekarang yuk dilipat juga sama yang ujung kanannya tadi ya begini caranya ya begini caranya mudah kan untuk lipatannya sudah sudah belum ya oke kalau sudah ini sudah membentuk bunga tulip ya bunga tulip ini bunga tulip ya ada berapa lipatan ya tadi ya kita ulangi lagi sekali lagi ya yang pertama ya dari persegi ini ya digeser lagi kemudian satu lipatan ya ya sudah ya sekarang jadi segitiga dua lipatan ya kanan kemudian kiri ya tiga lipatan empat lima oh ternyata cuma lima lipatan ya tadi ya sudah jadi untuk bunganya ya anak-anak sudah jadi belum oke sekarang siapa tahu ya habis melipat bunga kita mau melipat apa ya oh iya tangkainya ustad daunnya ustad oke hebat tangkai dan daun oke boleh warna yuk disiapkan lagi kertas lipatnya yang satunya ya ustad mau ambil kertas warna hijau ya oke ini warna hijau oke kita akan melipat kertas menjadi tangkai dan daunnya oke seperti tadi oke ya persegi nah diputar kita sekarang yang ujung ketemu ujungnya dilipat lagi menjadi segitiga ya dilipat lagi menjadi segitiga oke ya hati-hati pelan-pelan melipatnya biar rapi untuk melipatnya ya kalau sudah ujung ketemu ujungnya boleh di setelika segit ya di hmm ya sudah ya sekarang sudah kalau sudah ketemu garisnya dibuka ada garisnya kan ini ada garisnya ya sekarang kita mau melipat ya tapi agak beda dengan yang tadi ya kalau tadi kan dilipat yang lebih kecil sekarang kita melipatnya biar panjang ini nanti buat tangkai dan daunnya jadi yang ujung kanannya dulu ujung sini ya ujungnya nanti di tengah ya dilipat ke tengah sini ya di tengah oke tengahnya mana ini ya dilihat oke ya begini caranya yuk dilipat cari tengahnya oke sudah ya oke sudah sekarang yang satunya yang kiri bagian kiri sekarang juga dilipat dicari tengahnya ya sambil ustaz lihat ya biar rapi ya nanti ya tengahnya oke oke ya ini ujung kirinya dilipat ujungnya ke tengah bagian tengah sudah oh kalau ini tidak banyak lipatannya lebih dari 5 ini nanti harus bisa jadi diperhatikan kalau sudah sekarang yang bawah bagian bawah ujungnya sini juga dilipat ke tengah ya yuk dicari tengahnya ujungnya oke sudah ketemu boleh dilipat ya dilipat ya sudah yang bagian kirinya sudah sekarang yang ya yang kiri tadi kanan kanan sudah sekarang yang kiri gantian ujungnya dilipat ke tengah oke dicari dilihat dulu tengahnya oke sudah ketemu kalau sudah ketemu tinggal di lipat oke ya sudah ya sudah ya yang bawahnya ya sekarang masih lagi ternyata yang atas ya atas nanti dilipat lagi yuk bagian ujung yang kanan dulu dilipat ke tengah ya oke dilipat ke tengah lagi ya kita pelan-pelan saja ya melipatnya ya karena masih ada lipatan yang tadi ya yuk dilipat ke tengah oke sudah ya ujungnya tadi di tengah bagian kanan sekarang yang kiri ganti ujung kirinya dilipat ke tengah ya cari tengahnya mana oke sudah ketemu nah kalau sudah ketemu tinggal di rapikan kemudian dilipat lagi ya oke sudah ya boleh diletakkan di meja nanti biar mudah untuk melipatnya oke sudah kalau sudah tinggal di ya ujung bagian bawah ke ujung atas nanti bisa di ya digabung ya atau bagian bawah bagian atas ya disatukan ditekuk ya kayak gini ya hing ya sudah ya sudah ya tadi ya yang bawah kan ini tadi yang atas ini digabung begini ya dilipat ya kalau sudah dilipat sekarang tinggal sekali lagi melipatnya ya kan sudah begini yuk coba dilihat begini ya sudah dilipat atas sama bawah tadi digabung dilipat di tengah pas di tengah kemudian ditekuk lagi ya atau dilipat lagi ya ya begini ding wah kemudian di rapikan lagi sudah kita tangkainya dicari yang bagian sini jadi tangkainya ya oke agak buka biar kelihatan ini tangkainya yang ini nanti daunnya kalau biar kelihatan seperti daun bisa dilipat semacam ini agak dibuka ya daunnya oke sudah menjadi daun dan tangkainya oke sekarang kita bisa letakkan bunganya di atas tangkainya ya biar bagus oke diletakkan saja disini ya ya sudah ya oke sekarang ustaz mau menempel ya menempelkannya dimana di kertas atau di buku gambarnya ya nanti ditempel pakai apa pakai lem kertas ya disiapkan dulu yuk lem kertasnya ustaz mau nyiapkan dulu untuk gambarnya ya buku gambarnya kali ini ustaz mau memakai kertas HVS ya oke oke ditempel ya bisa menempelkannya yang ininya dulu tangkainya tangkainya atau bunganya ya oke kali ini ustaz mau menempel yang bunga tulipnya warna merah bunga tulipnya warna merah oke sekarang dikasih lemnya ya hati-hati ya ngasih lemnya ya biar gak blepotan ini nanti ya lemnya yuk diratakan biar bagus nanti yuk kita mau menempelkan bunga tulipnya ke kertas atau buku 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 gambar oke ya sudah sekarang ditempelkan ya di tengah ya tengah sini ditempelkan oke kalau kertas lipatnya yang besar mungkin bunganya jadinya juga agak besar ya kalau ustaz tadi pakai kertas lipatnya yang tanggung ya yang agak kecil jadi pas di sini ya oke kemudian ya setelah kita menempelkan bunga tulipnya oke agak ke atas ya karena yang bawah nanti mau dipakai untuk tangkainya oke ya di ujung sini bisa dikasih lem kertas juga biar rapi yuk setelah itu kita menempelkan yaitu tangkainya dan daunnya bunga tulip yuk dikasih lem kertas lagi ya nah yang mengikuti di rumah pelan-pelan saja ya ya kalau kurang jelas nanti bisa dilihat lagi videonya ya yuk sudah dikasih lem sekali lagi dikasih lemnya yuk yang bagus oke kalau sudah dikasih lem bisa ditempelkan di sini ya mudah kan bagus kan untuk belajarnya hari ini ya oke bunga dan tangkainya sudah ditempelkan oke begini jadinya tadaa ya bunga tulip sama tangkainya sudah ditempelkan ya sekarang Ustadz tahu biar tambah bagus bisa dikasih apa dikasih pot ya dikasih pot bunga boleh ambil pensilnya atau spidolnya untuk mengasih potnya gambar gambar potnya di sini ya nanti setelah dikasih bisa diwarnai potnya ya ini potnya Ustadz ya potnya besar ini wah ini bunga tulipnya sudah dikasih pot nah yuk kita taruh di pot sudah boleh digambar ya tadi ya dikasih pot digambar sendiri potnya sekarang Ustadz mau mengasih warna untuk yang bagian sini ya nanti boleh di lantai boleh gambarnya seperti lantai boleh di tanah boleh nanti disini warnanya coklat untuk tanahnya begitu ya sekarang Ustadz mau disini pengen di tanah jadi nanti gambarnya yaitu warna coklat ya oke sekarang Ustadz pengen pakai warna coklat nya oke kali ini Ustadz pakai dua warna ya coklat muda sama coklat tua ya oke bisa diwarnai disini pelan-pelan mewarnai ini mewarnai bagian tanah dulu ya potnya habis ini kita mau mewarnai bagian pot ya yang sini juga lurusnya pelan-pelan saja ya mewarnai ya oke nanti kalau belum selesai bisa diselesaikan ya biar bagus gambarnya oke yang bagian bawah agak coklat yang tua ini ya oke w Oke anak-anak hebat silahkan untuk diwarnai ya pelan-pelan saja untuk mewarninya ya. Sekarang Ustadz mewarnai di bagian yang bawahnya yaitu bagian tanahnya ya. Habis ini Ustadz mau mewarnai yaitu bagian potnya yang pot kira-kira nanti potnya pengen warna apa ya oke terserah ya boleh pakai warna putih aja sekarang banyak pot warna putih oh nggak apa-apa ya warnanya pengen. Pengen warna hitam potnya oh boleh ya boleh yaw diwarnai potnya yaw warna apa yaw warna coklat Ustadz kan potnya dari tanah oke boleh untuk mewarnai potnya ya ya biar bagus oke sekarang potnya Ustadz pengen warna apa ya kira-kira ya oke Ustadz suka warna biru aja ya potnya ya potnya Ustadz pengen pakai warna biru ya oke. Ustadz mau pakai warna biru apa ya ini ya. Biru muda biru. Biru tua dulu ya ini biru cari warna lagi warna yang oke dua warna biru muda sama biru tua ya ini ya jadi dua warna. Nah kenapa untuk pakai dua warna biar ada namanya gradasi ya kayak ini Ustadz ya ada warna kuning kayak coklat ini kemudian warna coklat ya ini namanya gradasi ya. Oke boleh pakai tiga warna kalau crayonnya banyak ya boleh dua warna kayak Ustadz aja juga boleh biar ada gradasi namanya perpaduan warna atau gradasi. Oke sekarang pakai yang ini dulu biru muda. Nah potnya Ustadz kok warna biru ya oh nggak apa-apa ya potnya dicet ini warna biru potnya Ustadz di rumah dicet ini warna biru. Ada ya warna biru potnya ada ya warna biru potnya. Oke yuk pelan-pelan saja ya mewarnainya ya biar rapi yuk. Yuk hati-hati nanti Ustadz mau ya mau melihat hasilnya ini nanti ya. Oke bagus nggak ya kira-kira ya penyanyi teman-teman semuanya ya. Oke semuanya setelah warna ini hijau warna biru tadi ya sekarang warna biru tua ini ya sekarang bagian sini nya. digabungkan saja kedua warna ini ya digabungkan saja ya. Hati-hati untuk mewarnainya. Oke kalau agak kotor bisa dibersihkan ya pakai tisu ya ini ya biar bagus. Oke memwarnai tanah dan potnya sudah sekarang nanti bisa dilanjutkan di rumah ya untuk warna atasnya ya. Boleh nanti apa ya gambar tembok gitu boleh. Boleh lagi nanti awan Ustadz sini ada awannya nanti oh Ustadz disini ada rumputnya nanti boleh. Silahkan kalian berkarya sendiri ya untuk warna yang bagian atasnya ini ya nanti bisa dilanjutkan setelah video ini selesai ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Kemudian nanti tugasnya kalian melanjutkan warna yang di atas ini kalau sudah jadi nanti Ustadz mau lihat Ustadz mau lihat sesuai kelasnya ya. Kelas 1 SD Birul Walidain ya. Oke sekarang untuk melipat bunga tulip dan mewarnainya. Sudah dulu untuk belajar hari ini anak-anak solih, anak-anak hebat walaupun di rumah tetap belajar ya. Jangan lupa kalau keluar rumah ingat 3M yaitu apa? Mencuci tangan, terus memakai masker, dan menjaga jarak yaitu 3M ya. Oke kalau ketemu temennya juga ya harus senyum, salam, sama sapa yang sudah diajarkan Ustadz kemarin. Oke untuk video belajar pagi hari ini sudah dulu ya jangan lupa tekan like dan subscribe di linknya SD Birul Walidain di Youtube ya. Nanti bisa dilihat lagi untuk videonya ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih dari Ustadz Saiful. Mari kita akhiri dengan membaca Dari Ustadz bila ada salahnya mohon dimaafkan untuk belajarnya membuat melipat bunga tulip. Sudah dulu nanti bisa dipelajari lagi untuk belajar di rumah. Terima kasih semuanya anak-anak soli. Salam buat keluarganya. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Sampai. Terima kasih. T語ah-taitan yang dibayar di rumah. Terima kasih.